Intro Arsenal resmikan transfer Kai Havertz dari Chelsea pakai nomor 29 Arsenal mengumumkan bahwa Kai Havertz telah resmi merapat dari Chelsea Havertz akan dapat kontak 5 tahun di Arsenal Pemain berusia 24 tahun itu akan menangkan nomor punggung 29 di Arsenal Ia menjadi pemenang pertama The Gunners di musim panas ini Dalam sepakatan 65 juta pounds di mana 62 juta pounds diantaranya akan dibayarkan di Muka Dengan tambahan kinerja 3 juta euro tambahan terkait Man City mundur, Arsenal hampir pasti dapatkan rice Arsenal dikabarkan tinggal selangkah lagi mendapatkan declan rice Kesepakatan transfer rice ke Arsenal disebut bakal terjadi akhir pekan ini Arsenal sepakatnya sepakatan harga senilai 105 juta pounds Untuk tatangani gelandang WSM dan Inggris musim panas ini Tawaran ketiga Arsenal dengan nilai itu menjadikan rice Baik transfer pemenang Inggris termahal yang pernah ada Ada pun dalam sepakatan yang harga ditawarkan Arsenal Transfer itu dirinci sebagai biaya awal 100 juta pounds Ditambah 5 juta pounds dalam bentuk add-ons terkait kinerja Skema pembayaran masih dibahas kedua klub Tetapi rice sekarang bebas untuk membahas persyaratan pribadi Dan segera menjalani tes medis di Arsenal Resmi Tottenham Mospur rekrut James Madison 40 juta pounds dari Leicester City Tottenham resmi mengumumkan bagaimana mereka berhasil memboyong James Madison dari Leicester City Madison menjadi pemenang kedua Tottenham musim panas ini Setelah gugul ilmu vicario dari Empoli Tottenham Mospur menggadang serang di harga 40 juta pounds Sang pemain akan mendapat kontrak hingga tahun 2028 Hal ini sekali sebuah Spurs menaik peburuan dari Newcastle Di saat yang bersamaan Romano juga melaporkan Buat Tottenham sepakat menjual Harry Wings ke Leicester dengan biaya 10 juta pounds Setelah Chelsea umumkan kepergian Mendy ke Al-Ahli Chelsea mengumumkan bahwa dan Mendy telah resmi pindah ke tim Arab Saudi Al-Ahli Al-Ahli dikabarkan semuanya uang sekitar 16 juta pounds untuk meboyong Mendy dari Chelsea Mendy menyusul dua pemain Chelsea lain yang lebih dahulu pindah ke Arab Saudi Yaitu Anggolo Kante dan Khalidol Kholibali Kante merapat ke Al-Ithihad sedangkan Kholibali ke Al-Hilal MU melunak Munchen kan pede menangkan perlombaan datangkan Kim Min-J Bayer Munchen merasa percaya diri dapat menangkan perlombaan dari Manchester United Untuk mendapatkan tantangan back tengah Kim Min-J Pada transfer musim panas 2023 Dikabarkan Fabrizio Romano Munchen merasa optimis mampu menangkan pemburuan back tengah Korea Selatan itu Romano mengklaim kesepakatan tentang persetan pribadi hampir selesai dengan Munchen Yang siap menawarkan kontrak hingga Juni 2028 Munchen dikabarkan akan membayar realis klaus 50 juta euro Tottenham resmi memiliki Guglielmo Vicario Tottenham Hospur akhirnya mendapatkan keberbaru untuk musim depan Delewitz bersaja merampungkan transfer Guglielmo Vicario dari Empoli Kepastian ini diumpukan Spurs di situs resminya pada selasa malam Vicario diletangkan dan banderol 19 juta euro dan dikontrak sampai tahun 2028 Vicario akan menggunakan nomor punggung 13 selama memperkuat Tottenham Vicario akhirnya dipilih Tottenham setelah gagal mendapatkan keeper Brentford David Raya Vicario tampil apik di musim lalu dengan 7 clean sheet dan kebubulan 39 gol dari 31 laga Dahului Man United, Bayer Munchen selepas penawaran untuk Harry Kane Bayer Munchen dikabarkan telah dahului MU untuk memajukan penawaran sebesar 70 juta euro pada bumper Tottenham Harry Kane Bayer Munchen telah menawarkan duit sebesar 70 juta euro pada Spurs Namun masih ada tambahan add-ons juga Thomas Tuhal mengidentifikasi Harry Kane sebagai pengganti dari Reweb Lewandowski Tawaran itu merupakan tawaran pembuka Munchen disebut sudah bersiap mendapatkan penolakan dari pihak Spurs Pihak Spurs sendiri kabar tak akan melepas Harry Kane kecuali ditebus lebih dari 100 juta euro Namun mengingat kontrakan tinggal setahun lagi Ada kemungkinan mereka bersedia menurunkan harga jualnya Boss Inter Milan terbang ke Inggris urus transfer Andre Onana Ada rumor menarik datang dari Manchester United Boss Inter Milan dikabarkan terbang ke Inggris untuk menetaskan transfer Andre Onana Menurut rumor yang beredar Tena sedang menentukan siapa keeper utama MU musim depan Ia ingin MU menetangkan Andre Onana dari Inter Milan Korea Radio Sport mengklaim bahwa Inter menyerusi proses transfer kali ini Mereka dikabarkan sedang buka pintu diskusi dengan MU untuk transfer Andre Onana Mereka sedang menajukan tawaran pertama untuk sang keeper Namun tawaran MU itu masih terlalu rendah Inter mengirimkan direktur olahraga mereka yaitu Piero Auxilio terbang ke Inggris Ia ditugasi untuk menegol langsung Manchester United untuk transfer Onana Tottenham main belakang untuk transfer Harry Maguire Ada rumor baru sebelum masa depan Harry Maguire Back image itu dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan Tottenham belakangan ini Tottenham dan Maguire bakangan ini ternyata aktif berkomunikasi Platibaru Tottenham yaitu Angge Poste Koglu dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa sangbek musim ini Jadi proses pembicaraan antara kedua pihak sudah berjalan Dan ada sinyal-sinyal Maguire tertarik pindah ke Tottenham Meski sudah aktif berkomunikasi dengan Maguire Tottenham ternyata belum menghubungi Manchester United Setan Merah saya lepaskan sangbek di angka 40 juta pounds Tolak Alnassar Marcella Brozovic tunggu pinangan Barcelona Gelanda Inter Milan, Marcella Brozovic telah melakukan pinangan dari Alnassar pada musim panas tahun ini Karena yang sedang menunggu tawaran dari Barcelona Masa depan Marcella Brozovic sekarang tampaknya menjadi pertanyaan antara Alnassar dan Barcelona Pemain krosse ini telah menerima tawaran dari tim Arab Saudi Mereka dikabarkan telah sepakat dan Inter dibiaya 23 juta euro Namun Brozovic belum siap untuk berkomitmen dengan masa depannya untuk meninggalkan sepak bola Eropa Ia masih mempertimbangkan kemungkinan transfer ke Barcelona Karena Barca telah menunjukkan minatnya belakangan ini Terus digoda PSG, Bayern Munich hanya bersedia lepas Hernandez 50 juta euro Kontrak Lucas Hernandez bersama Bayern München tinggal menisahkan satu tahun lagi Dan akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang Backplantis itu terus menolak untuk dan tangani kontrak baru di München Dan ia lebih ingin melanjutkan karirnya bersama PSG München dihadapkan pada situasi sulit Melepasnya dengan simbol uang transfer pada musim panas tahun ini Atau kehilangan pemain secara gratis di musim panas tahun depan